Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali bersama saya disini Oke pada kesempatan kali ini saya kedatangan HP Vivo jadul ya Jadi untuk tipe model Y55 Jadi HP ini terkunci untuk pola ya teman-teman Dan disini Karena HP ini itu sudah lama tidak digunakan Dan ini kebetulan HP utama dari yang usernya itu Sedang saya service juga Jadi dia sementara mau menggunakan HP ini Tapi ternyata terdapat pola Dan pola ini dia tidak ingat untuk polanya Dan dia minta saya untuk menghilangkan pola ini Supaya HPnya bisa digunakan sementara Oke dan Untuk cara mengatasi Vivo Y55 yang terkunci pola Teman-teman bisa coba matikan terlebih dahulu HPnya Kemudian tekan tombol volume atas dan power secara bersamaan Dengan tujuan kita mau mengakses recovery mode dari HP Vivo ini Untuk langkah gampangnya kita coba Lakukan web data via recovery Apakah bisa atau tidak saya sendiri juga belum tahu Setelah masuk ke tampilan recovery mode Teman-teman bisa operasikan menggunakan tombol volume bawah dan atas ya Sebetulnya disentuh juga bisa teman-teman Tapi supaya lebih jelas kita gunakan tombol volume bawah dan atas ya Kita arahkan ke menu web data Kemudian kita pilih ok Menggunakan tombol power Lalu kita pilih ke bawah Kita pilih web data lagi Kemudian kita pilih ok Dan ternyata disini dia minta pola lagi ya Padahal tujuan kita itu mau menghapus pola ya Tapi tetap saja HP ini meminta pola Oke Jadi sampai disini kita harus Ataupun membutuhkan bantuan PC ya Untuk menghapus pola ataupun sandi dari Vivo Y55L Nah disini sampai muncul depun husband locket Karena saya ulangi berkali-kali tetap gagal Oke kita ke tampilan PC ya teman-teman komputer ya Jadi nanti saya akan gunakan tool gratisan Tapi sebelumnya teman-teman back dulu Lalu pilih power down ya Kita scroll ke bawah Kita pilih menu power down Supaya HPnya itu mati Jadi power down ini sama dengan power off ya teman-teman Disini saya gunakan tool gratisan Yaitu miracle thunder ya Versi crack yang pasti untuk miracle thunder Teman-teman yang belum punya bisa download Nanti linknya saya sertakan juga Oke kita pilih menu windows dulu Kemudian setting Karena sekarang itu tahunnya 2023 ya Jadi kita cari menu time and link week ya Setelah itu kita matikan Set time automatically Kita matikan dulu Kemudian kita pilih bawahnya ya menu change Kemudian untuk tahun ini kan 2023 Kita pilih Kemudian kita scroll ke atas Kita ganti Ataupun kita pilih menjadi 2014 Setelah itu kita pilih change Dan setelah itu kita tinggal kita cek di Desktop kita sudah berganti ya menjadi tahun 2014 Oke sampai disini Kita siapkan tolong miracle thunder crack Kita klik kanan Kemudian run administrator teman-teman Oke setelah miracle tender terbuka Kita bisa pilih menu Di bagian atas sebelah kanan Kemudian open device manager Dengan tujuan kita Supaya kita tahu nanti HP nya itu sudah masuk ke Mode IDL atau belum Setelah device manager terbuka Seperti ini Teman-teman bisa Kembali ke HP nya Jadi kita kembali ke HP nya dulu Kita masuk ke menu IDL Ataupun OCD Loader 9008 Karena kita akan lakukan Unlock pola Itu melalui IDL mode ya Jadi dalam HP kondisi mati Seperti ini Kita tekan dan kita tahan Tombol volume atas dan bawah Jadi tombol volume atas dan bawah Kita tekan dan kita tahan Sambil kita hubungkan ke PC Jadi ini saya tekan tombol volume atas dan bawah dulu Setelah dipastikan kedua tombol Sudah tertekan dengan benar Kemudian kita hubungkan HP nya ke PC Dan standby di device manager ya Kita lihat Otomatis di device manager muncul Podcom dan LPT Jadi HP ini bisa dipastikan Sudah berhasil masuk ke menu IDL nya Kita pilih untuk podcom dan LPT Disini Qualcomm HCS USB KD Loader 98 Sebagai COM 3 Oke teman teman lanjut Pada tool miracle kita pilih menu Qualcomm Kemudian kita geser ke bawah Red ataupun format flash Lalu untuk model kita pilih Vivo Untuk seri Bagian bawah kita Arahkan ke Vivo Y55 Buat teman teman yang menggunakan Selain Y55 bisa sesuaikan Untuk tipe atau seri HP nya ya disini Setelah itu Pada kolom port ini kan masih kosong Belum bisa kita pilih ya Kita klik dulu untuk tombol port nya Kita klik sampai muncul Logi Diloader 9008 Dan disini Pada miracle thunder Juga terbaca sebagai COM 3 Jadi sesuai dengan yang ada di Device Manager Oke sampai disini lanjut Untuk opsi bawah Kita pilih saja factory reset teman teman Setelah kita pilih factory reset Tinggal kita klik start button Dan proses unlock pun berjalan Jadi untuk proses unlock ini Lumayan cepat Tinggal kita tunggu Sampai muncul Keterangan down Jadi format data Dalam tanda kurung save ya Jadi save format data Kemudian Di bagian bawah muncul down Dan HP nya otomatis Menyala Sendiri Tinggal kita tunggu Sampai Masuk ke pemilihan Bahasa ya Jadi setelah HP menyala Itu kita biarkan Dan kita tunggu Sampai dia masuk ke tampilan Seperti ini teman teman Oke ini udah masuk Ataupun muncul font touch os Tinggal kita pilih Set up telepon anda Kemudian untuk bahasa Pilih saja Indonesia Buat teman teman yang ada di Arab atau dimana Bisa sesuaikan untuk bahasa ya Kemudian lokasi Saya juga pilih Indonesia Kemudian Oh Wifi kita lewati Tanggal kita lewati Untuk menu ini Tercek list Terserah Gak juga gak masalah Saya matikan saja Kemudian kita pilih Berikutnya lagi Dan Selamat Mulai sekarang Oke dan sampai disini Untuk pola Sudah terhapus Teman teman Oke Mungkin sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati